20 pengusaha muda asal Tenggarong, Muara Badak, Lojanan, Samboja, dan Kota Bangun difasilitasi dispora kukar untuk memaksimalkan kemampuan mengembangkan wira usaha secara mandiri. Kegiatan yang berlangsung 5 hari itu dinamai Interpreneur Camp. Tenaga ahli wira usaha muda mandiri atau WPM Kukar menegaskan, latihan tersebut merupakan lanjutan dari pelatihan terdahulu. Materi-materi yang diberikan itu mulai tata kelola usaha, teknik memasarkan produk usaha melalui internet, dan beberapa pengetahuan lainnya. Karena mereka ini di kegiatan-kegiatan sebelumnya, di pelatihan mereka sudah kita ajarin bagaimana misalnya tata kelola usaha yang baik, kemudian bagaimana pemasaran dengan digital marketing, optimalisasi media sosial yang ada. Nah, dengan adanya kegiatan Interpreneur Camp ini, mereka lebih dimantapkan lagi, supaya bagaimana mereka secara mengaplikasikan. Karena mungkin selama ini mereka sudah dapat ilmunya, tapi belum di aplikatifkan. Dengan adanya kegiatan camp ini, jadi mereka selama lima hari di sini, mereka untuk mendalami itu, kemudian langsung mengaplikasikan. Nanti kita akan evaluasi. Itu sangat dilanfaat untuk mengembangkan lagi untuk wira usaha-wira usaha pemula yang ada di perjalanan negara. Karena ini adalah merupakan rangkaian terakhir dari apa yang diadakan oleh Klinik WPM, yang dari Dinas Pendidikan Pengubahan Olahraga. Saya bisa ketemu dengan ahli bisnis langsung, saya bisa belajar langsung dengan ahli bisnis, terus saya bisa menemukan teman baru, saya bisa mendapatkan inspirasi, inovasi, informasi yang bermanfaat. Untuk menambah wawasan wira usaha muda mandiri tersebut, peserta akan diberi kesempatan belajar langsung pada wira usaha yang sudah sukses di balik patah. Amir Hamzah dan Fadil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. public speaking sama seperti Pak Sain tadi ya. Pak Sain.